Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Selanjutnya SMA Banua Kalimantan Selatan Boarding School melaksanakan berbagai kegiatan lomba bagi kelas 10 dan kelas 11 Untuk mengisi waktu luang mereka jelang pembagian rapor 27 Juni mendatang Guna mengisi waktu luang bagi siswa setelah usai mengikuti penilaian akhir tahun dan sembari menunggu pembagian rapor pada 27 Juni mendatang Untuk itu SMA Banua Kalimantan Selatan Boarding School melaksanakan berbagai kegiatan lomba bagi siswa kelas 10 dan 11 Yakni lomba catur, lomba video cerita sejarah, lomba karya ilmiah, serta seminar yang pelaksanaannya dilakukan secara online Melalui lomba ini diharapkan mampu mengasah pikir para siswa meski selama ini harus belajar dan berada di rumah saja Hal tersebut seperti disampaikan Kepala SMA Banua Kalimantan Selatan Tupan kepada Banjar TV Tupan menambahkan meskipun kondisi pandemi tidak ada hal yang menghambat pembelajaran para siswa Untuk tetap melaksanakan proses belajar dan program sekolah secara online Di samping kita beri pimpinan belajar tadi juga ada lomba-lomba yang dalam rangka untuk mengisi kegiatan di rumah Antara lain ada lomba catur secara online juga Ini juga bahwa catur ini kan membutuhkan pemikiran yang baik Sehingga kita harapkan dengan satu ini anak-anak bisa melatih kecerdasannya, kecerdasan otaknya Sehingga bisa berpikir secara sistematis Jadi kalau orang catur itu begitu mau maju satu langkah itu sudah beberapa langkah yang perlu dipikirkan Ini juga kalau sudah terbiasa memikir secara sistematis itu mudah-mudahan nanti juga itu terbiasa dalam kehidupannya Di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan seminar, itu juga kita adakan Terus kemudian lomba-lomba yang baik itu diadakan secara nasional itu juga banyak diikuti oleh anak-anak SMA Banua ini Antara ada lomba kir, kemudian ada lomba tentang sejarah itu juga diikuti oleh anak-anak SMA Banua ini Oke mungkin harapannya bagaimana Pak? Yang jelas bahwa anak itu meskipun sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19 Tidak artinya tidak apa ya, tidak ada hal yang menghambat kegiatan mereka Dan artinya semua kegiatan yang tadinya itu dilaksanakan secara tatap muka Tapi dengan pandemi COVID-19 ini tetap bisa kita laksanakan secara online Artinya tidak harus kita menyerah dengan kondisi saat ini Jadi artinya dengan kondisi apapun bahwa program-program sekolah yang sudah direncanakan harus bisa kita jalankan secara baik gitu Dan anak-anak juga nantinya dari lulusan SMA Banua itu betul-betul bisa siap untuk bersaing di perlukan tinggi Disebutkan pula pihaknya tidak menyerah dengan kondisi saat ini Sehingga ke depan lulusan para siswa SMA Banua Kalimantan Selatan siap bersaing di perguruan tinggi Rijal Yapan di Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih